Sementara itu warga Kelebuh, Kecamatan Peraya, Tegah, Kabupaten Lombok, Tegah, NTB melakukan unjuk rasa terkait dana bansos COVID-19 yang dinilai tidak transparan. Karena kesal kepala dan staf desa tidak ada di tempat, maka warga pun nekat menyegel kantor desa. Warga Kelebuh, Kecamatan Peraya, Tengah, Kabupaten Lombok, Tengah berunjuk rasa ke kantor desa. Mereka menuntut agar dana bantuan sosial COVID-19 yang diberikan ke masyarakat dapat disosialisasikan ke masyarakat terkait jumlah, data, dan perubahan. Lantaran pihak desa dinilai tidak transparan. Karena kesal tuntutan masa aksi tak ada tangkapan, terlebih kepala desa dan staf desa yang tidak berada di tempat, masa aksi pun menyegel kantor desa setempat. Semua jenis bansos yang ada di desa Kelebuh itu tidak pernah dibuka. Baik itu pengusulan dari awal, yang kemudian adalah perubahan, yang kemudian adalah mana data baru. Selain masalah dana COVID-19, pihak desa juga dinilai tidak transparan terkait proyek-proyek desa dan juga dana Pemdes yang tidak jelas peruntukannya. Warga menduga ada penyelewengan dan penyalahgunaan dana pahatuan sosial yang diberikan ke masyarakat. Dari Lombok Tengah, Emma Widyati, AYUS melaporkan.